Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastayin alamir tunia wa din Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selatan ahad pagi ini kita dapat bersuah kembali Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di dunia islam Dalam program acara Sambut Mentari pagi ini Kita akan kembali belajar sahamaku Bersama Ah Satih dari lembaga pengembangan dawah al-bahcah Yaitu bersama Al-Isat Aziz Fadli Al-Ma'rif Informasi untuk anda yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com www.radioku.online.com Atau di www.buyayahya.org Atau anda juga bisa menyaksikan langsung Melalui live streaming di Facebook Radio Kocerbon Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabatku? Alhamdulillah Allah selalu memberikan kepada al-fakir kesehatan Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga para sahabat radio ku Diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin amin Baik guys di kesempatan sambut mentar ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan Pada pagi hari ini kita sudah memasuki di bab awal ya Kalau sebelumnya kita baru di pengantar mukodimah saja Kita sudah masuk pembahasan Itu berkaitan dengan berakhlak Dengan sebagian sifat-sifat Allah Yang layak untuk disandang oleh hambanya Ya masya Allah Baik Saya bantu ulasan untuk penyembahan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa makkun Linahtadiya lawla an hadana Allah Wa salatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi manwalah La hawla wa la quwata ila billah Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma ya Rabbana urzukna Tawbata qabla al-maut Wa syahadata inda al-maut Wa jannata ba'and al-maut Amma ba'du Yang senantiasa kita Muliakan kita cintai guru kita semua Al-Mukarumbu Yahya beserta keluarga Mudah-mudahan Allah Selalu memberikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusannya Urusan Dunianya urusan Da'wanya Terkhusus urusan akhiratnya Mudah-mudahan beliau juga diberikan ke istiqomahan agar selantiasa Membimbing kita agar semakin kenal dengan Allah Semakin dekat dengan Allah Menjadi hamba-hambanya yang dicintai diridai Dan menjadi hambanya yang selalu sambung dengan Rasulullah s.a.w Dan tak lupa pula kepada para sahabat Radio Kud Di mana saja Anda berada Mudah-mudahan Anda semua diberikan oleh Allah Panjang umur Dalam ketaatan serta sehat Amin ya rabbal amin Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk mengaji Belajar Menuntut ilmu Dan tentu ini adalah suatu kemuliaan Mudah-mudahan diberikan ke istiqomahan Amin Amin Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan pertama ya Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita baru dimukodimah di peran pengantar saja Itu sebagai jembatan agar kita ke depan bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Iz ibn Abdissalam Baik langsung saja akan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Nafa'an Allah Nafa'an Allah Bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum Fi darini amin Ila anqala Al-babul awal Bab yang pertama Fi takhulluki Bi sifatir rahmani Ala hasbil imkan Itu Tentang berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih Sesuai dengan kemampuan Faslun Layasluhu liwilayati dayyan Man lam yataadab bi'adabil quran Pasal ini menjelaskan tentang Tidak layak seorang yang ingin memperoleh kewalian Man lam yataadab bi'adabil quran Orang yang tidak beradab Dengan adab-adab al quran Dan tidak berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih Sesuai dengan kemampuannya Jadi orang tidak dikatakan wali Kecuali dia sudah berakhlak seperti akhlaknya al quran Dan orang tidak dikatakan wali Kecuali orang yang sudah berakhlak Dengan sifat sebagian sifat-sifat yang layak disandang oleh Hembaknya Oleh manusia Pada pertemuan yang lalu Sekali kita sudah menjelaskannya Bahwa kita boleh Berakhlak dengan sifat-sifat Allah Karena sifat-sifat Allah itu kan dibagi Terbagi menjadi dua Ada sifat yang sifatnya khusus Sifat-sifat Allah yang khusus Itu kita tidak mungkin berakhlak dengan sifat-sifat tersebut Seperti halnya sifat Allah Bahwa Allah tidak butuh siapapun Dari makhluknya Seperti yang terkandung dalam ayat Allah itu tidak butuh dengan Semua yang ada di dunia ini Di alam ini Ini sifat Allah khusus Dan tidak boleh seorang hamba menjadang sifat ini Manusia pasti butuh siapapun Bahkan seorang raja Sebesar Seorang presiden Pasti dia membutuhkan orang lain Dan termasuk tabiat manusia Butuh dengan Yang lainnya Tidak ada manusia yang Mencukupi dirinya sendiri Urusan makannya masih Beli dari orang lain Dan apapun itu Pasti membutuhkan orang lain Ini sifat yang tidak bisa disandang oleh Manusia Sifat Allah yang tidak bisa disandang oleh manusia Satu contohnya adalah Tidak butuh Dengan Suatu yang lain Ini sifat yang pertama Sifat Allah yang pertama Yang tidak boleh disandang oleh makhluknya Kemudian yang kedua Mungkin Seorang Hamba Berakhlak dengan sifat-sifat Allah Mungkin berarti bisa jadi boleh Bisa jadi tidak boleh Tapi Kemungkinan dia bisa berakhlak Dengan sifat-sifat tersebut Yaitu bisa Yaitu pertama Mungkin berakhlak Tapi tidak boleh Berakhlak dengan sifat-sifat tersebut Contohnya kayak apa Kayak kibriya Keagungan Kesombongan Al-Ghomah Ini hanya Disandang oleh Allah Tidak boleh Manusia menyandang sifat Kibriya Sombongan Walaupun mungkin Mungkin saja Tapi tidak boleh Ada orang Yang merasa bahwa dirinya Punya kibriya Punya al-Ghomah Seperti Fir'aun misalkan Menyangka dirinya adalah Tuhan Sombong Karena merasa dia Dibutuhkan oleh orang lain Bisa mencukupi kebutuhan Kebutuhan kaumnya Ada kibriya Tapi tidak boleh Terkutuk Dilarang oleh syariat Seperti dalam hadis Al-Kibriya Ridai Wal-azmatu Izari Kesombongan itu adalah Ridaku Sorbanku Wal-azmatu keagunganku Wal-azmat dan keagungan Adalah Izari Sarungku Artinya Ini adalah hiasan Yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Faman naza'ani Barang siapa yang mencabut Dariku Wahi dan minhumah Satu dari kedua sifat Tersebut Kesombongan dan keagungan Allah Fuhu Fin Arang Anak Semplungkan dia ke neraka Artinya ini larangan bagi Orang Yang merasa dirinya sombong Merasa dirinya agung Karena sifat ini adalah Sifat khusus Sifat Allah Sifat Allah Tidak bisa manusia sombong Apa yang mau disombongkan Semuanya adalah Karena Allah Kepinterannya pun adalah Dari Allah Kekayaannya juga dari Allah Ilmunya juga dari Allah Makomnya juga dari Allah Apa yang disombongkan Orang layak sombong itu adalah Bagi Bagi Zat Yang memang dia Dapat berdiri sendiri Dapat mencukupi dirinya sendiri Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang kedua Sifat Allah yang boleh Yang mungkin Disandang dan juga Syariat mengajurkan untuk Berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut Seperti halnya Al-khaya Rasa malu Atau Jud Darmawan Allah mahadermawan Dan Allah pun Memerintahkan bahwa Seorang harus Darmawan Harus Mudah untuk Mendermakan hartanya Bersedekah Dianjurkan oleh syariat Ini sifat yang boleh disandang Oleh Oleh manusia Bahkan dianjurkan Jadi seorang wali Kita kembali lagi Seorang wali itu Tidak akan Diperoleh Kecuali bagi mereka Yang sudah berakhlak Dengan akhlak-akhlak Al-Quran Akhlak-akhlak Al-Quran juga sudah dijelaskan Berapa teman yang lalu Ada dua Atakhalluk Bi khusus Isil ubudiyah Itu berakhlak dengan Kekhususan Penghambaan Tentang penghambaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti rasa patuh Rasa menghinakan diri Akhlak Akhlak ini Adalah akhlak-akhlak Tentang penghambaan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ati'ullah wa ati'ur rasul Taatlah pada Allah Dan pada rasul Taat ini artinya patuh Kemudian Takhluk bi ba'di sifatir rububiyah Itu berakhlak dengan Sebagian sifat-sifat Rububiyah Ketuhanan Sebeli adal ihsan Kemudian Anjuran untuk akhlak Berakhlak dengan akhlak Allah Dalam hadis Banyak dijelaskan Takhullaku bi akhlakillah Kata Nabi Takhullaku bi akhlakillah Berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah Biarpun hadis ini Tidak ada asalnya Kata Imam Suyuti Tapi kita boleh mengambil Maknanya dong Boleh Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah Artinya sudah dijelaskan tadi Kita boleh Mengambil sifat-sifat Allah yang baik Yang tentu Allah pun akan suka Bagi hambanya yang menjanang sifat-sifat tersebut Nanti akan dijelaskan oleh Mu'allif Oleh Sheikh Imam Ibn Salam Kita teringat Perkataan saya di Sheikh Muhammad bin Ali Ba'autiyah Tidaklah seorang diberi Kewalian Kecuali Dia diberi Pemahaman tentang Al-Quran Jadi kata beliau Kalau pengen cepat Usul Jadi Pengen Cepat Apa namanya Dekat dengan Allah Itu adalah Kita senantiasa membaca Al-Quran Mempelajari Mentadaburi Baca kitab-kitab tafsir Ini cara cepat Untuk bisa Usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala Memang Al-Imam Ibn Al-Fatihah Sakandari Beliau mengatakan bahwa Termasuk kita Mengharap Agar sampai pada Allah Adalah syahwat Al-Khufiyyah Yaitu keinginan Keinginan syahwat Yang halus Tapi bukan berarti Kita pengen Melakukan hal-hal baik Pengen jadi wali Enggak Kita harapannya adalah Agar kita menjadi Hambah-hambah yang dekat dengan Allah Hambah-hambah yang diriluai Itu kata beliau Jadi Bahkan Imam Ibn Al-Fatihah Sakandari pun Beliau Mengatakan bahwa Ciri-ciri kewalian itu Ada tiga Pertama Dia selalu berhubungan baik Dengan Allah Artinya Ada taqwa Dalam hatinya Taqwa Yaitu berhubungan baik Dengan Allah Menjaga Kewajiban-kewajiban Hak-hak Allah Tidak maksiat Ibadahnya Getol Ibadahnya Ikhlas Hatinya Bersih Tidak ada penyakit-penyakit hati Sombong Ta'ujub Kemudian yang kedua Yaitu orang Nantiasa menjaga Hubungan dia Dengan manusia Hubungan manusia Dengan manusia Juga dijaga Tidak pernah Menyakiti orang lain Hatinya sangat bersih Gak ada dendam Gak ada dengki Gak ada permusuhan Ketika ada orang Yang mendoliminya pun Dia memaafkan Ketika ada orang Yang menyakitnya pun Dia malah mendoakan Ini ciri-ciri kewalian Seorang Yang ketiga adalah Dermawan Dermawan Yaitu orang Yang suka memberi Orang yang suka Mendermakan hartanya Ini ciri-ciri kewalian Menurut Imam Ibn Atul Asakandari Sebenarnya ciri-ciri kewalian Sangat banyak Itu sedikit Yang dijelaskan Dari Imam Ibn Atul Asakandari Nabi Allah mengatakan Fa'innahu Muhsinun Amara Bil Ihsan Sesungguhnya Allah itu Muhsin Selalu Perbuat kebaikan Kepada hambanya Kepada makhluknya bahkan Kita lihat Gak hanya Allah Memberikan kebaikan kepada Manusia Tapi Allah Kebaikan Allah Mencakup semua Yang ada di alam semesta ini Bahkan para binatang Bahkan Petumbuhan Binatang kita lihat Siapa yang mencukupi Rizki mereka Allah SWT Kita lihat Cicak saja Dia bisa makan Padahal Makanannya itu Jauh banget Beda alam Yang satu di atas Nempel Yang satu di udara Tapi ajib Tercukupi itu cicak Gak pernah rasa kelaparan Itu kebaikan dari Allah SWT Bahkan tertumbuhan pun Kita lihat Banyak sekali Tertumbuhan yang Mungkin kita tidak lihat Ada yang ngurus Di hutan-hutan Tapi Masya Allah Terurus sendiri Bahkan Berbuah sendiri Kita lihat kecil itu Sering menemukan Namanya pohon ciplukan Pohon ciplukan Tahu ya Gak tahu itu Kita Mengistilahkannya ciplukan Itu gak ada yang nyirami Gak ada apa Tapi tumbuh Ini kan kebaikan dari Allah Ada pun Kalau ada tumbuhan Yang ketika tidak disirami Gak tumbuh Ya itu berarti Peringatan buat Manusia Artinya harus ada sebab dong Kalau ente pengen buah Ya ente harus usaha Itu Dan hakikatnya Itu semua Dari Allah SWT Biarpun ente gak nyirami Itu sudah diurus Sama Allah SWT Cuman kita harus mengambil Sebab Al-akdubil asbab Maklub Contoh Kita pengen makan pun Kita harus usaha dong Kalau pengen mesak sendiri Kita ambil berasnya Kita cuci Kita Masak Baru kita bisa makan Gitu ya Wa ilah Ya Allah bisa saja Kita memberikan Menjadikan kita kenyang Tanpa sebab Bisa Buktinya ada Sebagian orang yang Dia Para wali ya Bahkan Nabi Muhammad sendiri Bila hanya Pernah Makan hanya Tiga hari Satu hari Satu kali saja Tapi dikenyangkan oleh Allah Dan banyak sekali Para wali yang Dikenyangkan oleh Allah SWT Tanpa diras Amarabil ihsan Allah maha Berbuat kebaikan Selalu berbuat kebaikan Dan memerintahkan Agar hambanya Berbuat baik Kepada orang lain Tanpa terkecuali Berbuat baik Kepada siapapun Dalam ayat disebutkan Dalam banyak Dalam ayat Allah memerintahkan Agar kita berbuat baik Kepada orang tua Kepada kerabat Kepada anak yatim Kepada orang miskin Kepada tetangga dekat Kepada tetangga yang jauh Kepada ibni sabil Orang yang berpergian Artinya Berbuat baik itu Tidak Apa Tidak Hanya kepada orang-orang Tertentu saja Ada orang berbuat baik itu Ada tujuan-tujuan Lain Berbuat baiknya Karena mengharapkan Sesuatu yang lain Berbuat kepada seseorang Biar saya dapat Kebaikan dari dia juga Ngasih hadiah Biar saya juga dikasih hadiah Biasanya dia ngasih hadiahnya Lebih berharga Dari apa yang saya kasih Nah ini muskilah Bahkan yang Orang yang baik Sesungguhnya itu Adalah dia ketika Didolimi Malah justru dia berbuat baik Makanya Kata Nabi Orang yang menyambung Silatu rahmi itu Bukan ketika Dibaiki sama orang Kita berbuat baik Tidak Justru ketika ada orang Yang tidak berbuat baik Pada kita Atau ketika ada orang Yang memutus Silaturahmi Biar kita Kita sambung Nah itu Sifat Allah yang pertama Adalah Ehsan Selalu berbuat baik Kita pun diperintahkan Untuk selalu berbuat baik Kepada siapapun Pada fakir Miskin Pada orang kaya Siapapun itu Bahkan pada orang yang kafir Orang yang beda agama Dengan kita pun Kita dianjurkan Untuk berbuat baik Kalau ada orang kafir Di tetangga kita Sakit Kita wajib menjenguk Kita wajib menjenguk Ya Kemudian Mufdilun Amarabil ifdul Allah adalah Zat yang maha Memuliakan Memberikan keutamaan Anugerah Luar biasa Kita ini Tanpa kita minta Kita diberi banyak Kemuliaan oleh Allah Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak sekali Tidak terhitung Akan tapi kita lupa Dengan karunia Anugerah ini Anugerah diberi mata Untuk melihat Anugerah diberi telinga Untuk mendengar Anugerah diberi Tangan Untuk Kita gunakan Untuk mengambil sesuatu Diberikan kaki Agar kita bisa melangkah Ini semua adalah Anugerah dari Allah Karunia tidak ada Harganya Tidak bisa dihargai Dengan materi Harusnya kita bersyukur dong Cara syukur kita adalah Kita gunakan ini semua Untuk Allah Mata kita Untuk kemuliaan Melihat Al-Quran Tidak menganggap rendah Orang lain Telinga kita juga Untuk mendengar Kalimat Al-Quran Dikir Mulut kita juga Kita ucapkan untuk Hal-hal yang baik Berdikir Solawat Dan lain sebagainya Banyak sekali Soalnya kita itu Biasanya Menganggap Karunia Nikmat itu Suatu yang Hisi ya Suatu yang Ada Bentuknya Baru dikatakan Nisi kalau kita dikasih motor Baru dikatakan Nisi Kalau kita dikasih mobil Padahal ada Nikmat-nikmat yang Tidak terlihat Yang sungguh itu Lebih berharga Padahal Jauh lebih berharga Dari nikmat-nikmat Yang Berbentuk Seperti nikmat Harta Kayaan Dan lain sebagainya Amarabil ifdul Dan Allah pun Memerintahkan Kita agar Memuliakan Orang lain Memuliakan orang lain Tidak menganggap rendah orang lain Dan masih banyak Sifat-sifat Allah yang lainnya Insya Allah akan kita lanjutkan Setelah Sifat-sifat ini Baik Terima kasih Ustadz atas Pembaharan materi Di sesi pertama kali ini Dan sahabat itu Kita akan jalan terlebih dulu Kemudian akan Melanjutkan pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Untuk Anda Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih bersama kami Dalam program Sambut Puntari Dan juga Untuk rekan-rekan Radio Network Yang sudah Berilai acara ini Ada Radio 104,8 FM Kuningan Radio 92,4 FM Majalengka Radio 104,7 FM Batam Radio 18,9 AIM Bogor Radio 88,0 FM Kubur Radio 89,6 FM Purbalingga Radio 87,6 FM Barokal Radio 106,3 K Cg Marta Pura Radio 93,6 AIM Baik Sahabatku Kita langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Istaz Untuk Melanjutkan Materinya Baik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Kembali Dan Pembahasan Kita Adalah Tentang Berakhlak Dengan Sifat-sifat Allah Sesuai Dengan Kemampuan Pada Segment Pertama Kita Sudah Menelaskan Bahwa Termasuk Sifat-sifat Allah Adalah Muhsin Dan Mufdil Allah Juga Memberintahkan Agar Seorang Hamba Berbuat Ihsan Berbuat Baik Pada Orang Lain Dan Juga Memuliakan Orang Lain Dan Sifat Selanjutnya Adalah Mujmilun In Allah Mujmilun Sebenarnya Allah Itu Adalah Maha Indah Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inna Allah Jamilun Yuhib Jamal Sebenarnya Allah Itu Adalah Maha Indah Dan Menyukai Keindahan Amar 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 Memerintahkan Hamba Untuk Selalu Memperindah Indah Dalam Segala Hal Indah Perkataannya Indah Pekerjaannya Dari segi Pakaian pun Kita harus Diperhatikan Rasulullah Sallallahu Sallam Menganjurkan Agar umatnya Perhatian Dengan urusan Keindahan Kebersihan Bahkan itu dikatakan sebagian dari iman Mulai dari pakaian kita Mulai dari pakaian kita Dan sok-sokan zuhud Pakaian-pakaian yang kumuh Justru Kalau difahami Zuhud itu bukan berarti Mereka yang harus meninggalkan Kemewahan dunia Tidak Seperti yang dikatakan imam junaid Zuhud itu adalah Jadi letaknya itu di hati Zuhud itu adalah letaknya di hati Jadi penampilan itu tidak dikatakan Orang itu zuhud atau tidak Kata beliau Kalau hati yang sudah Jauh dari dunia Artinya dunia itu dianggap sama Ada dan tidak adanya Harta Tidak ada masalahnya Dunia itu bagi orang-orang zuhud Dianggap kecil Hanya di matanya saja Bahkan Ciri-ciri orang yang zuhud itu adalah Dia akan mudah berderma Karena kekayaannya tidak ada apa-apanya Buat dia Semuanya akan digunakan untuk Allah Dan akan tidak merasa kurang Orang-orang yang zuhud Itu zuhud sesungguhnya itu Bukan pakai-pakaian kotor Ini mengganggu orang lain Pakainya baru diganti seminggu sekali Ini kan menyakitkan orang lain Orang lain akan terasa terganggu Akan merasa terganggu dengan Kekotorannya gitu kan Atau bisa jadi Ada hatinya Ada dalam hatinya Keinginan agar di Perhatikan sama manusia Merasa butuh dengan Apa yang di tangan orang Akan tetapi Memang ada orang-orang yang Menjalani jalan seperti ini Kita juga jangan menafikan dong Jangan meniadakan Ada orang-orang yang Untuk berjalan Untuk bisa sampai pada Allah Itu dengan menggunakan Cara-cara seperti ini Karena memang Imam Adham Ibrahim Adham mengatakan bahwa Atau Imam Pusyiri Beliau mengatakan bahwa Ada orang yang Sebelum dia bisa Menjadikan hatinya itu Tidak cinta dunia Maka dia juga harus Berusaha dari Zohirnya juga Untuk tidak cinta dunia Ada yang seperti itu Ada orang yang seperti itu Ya itu Dari perkataan juga Kita perhatikan Perkataan tidak keluar dari Lisan kita Kecuali kata-kata yang indah Dan sungguh sangat indah Bahkan kita pun ngerasa Ngerasa Ya Jiji kan melihat Ada orang yang Perkataannya itu asal Keluar Ya Perkataannya Tidak di Jaga Omongan-omongan kotor Biasa diucapkan Ini juga Terlihat ngeri oleh kita Ya Kemudian juga Perbuatan kita Harus indah semuanya Inallaha yuhibbul jamal Inallaha jamil yuhibbul jamal Ini sifat Yang harus disandang Bagi siapapun Yang ingin Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu Para wali Allah Menandang sifat-sifat ini Semuanya Ya Kita lihat guru-guru kita Masya Allah Dan beliau banyak Yang mengatakan Beliau adalah wali Luar biasa Beliau sangat menjaga sekali Pakaiannya Terlebih ketika Pengen ketemu sama orang Jadi kisahnya itu Kita lihat Dalam mata Kami sendiri Jadi ada perkumpulan Perkumpulan Beliau selalu bawa anaknya Dalam majlis itu Setiap ada majlis Beliau bawa anaknya Waktu itu Anaknya itu Ya namanya masih kecil ya Jadi mainan air Mainan sahih Mainan teh Sehingga Teh tersebut Kumpah Dan terkena baju Baju guru kami Seketika itu Beliau langsung keluar Dari majlis Dan ganti Pakaian yang baru Ya Luar biasa Ya saking menjaganya Beliau ya Keindahan Dalam berpakaian Dan orang pun Akan terlihat Nyaman ketika melihat Orang yang menjaga Pakaiannya Keindahannya Kemudian yang Kedua Yang selanjutnya Nafi'un Sebenarnya Allah Adalah zat yang maha Memberi manfaat Memberi kemanfaatan Amaro bin nafa Dan Allah memerintahkan Hambanya Untuk selalu berbuat Kemanfaatan Untuk orang lain Bahkan dikatakan Dalam hadis Khairun nasi Anfa'uhum Lin nas Ya kan Sebaik-baik manusia itu Adalah Mereka yang banyak Manfaatnya Untuk orang lain Ya Awas Jangan salah Persepsi Orang yang dimanfaatkan Itu bukan berarti Direndahkan dong Harusnya kita bangga Dimanfaatkan Berarti kita ada Manfaat untuk orang lain Ya kan Wah Saya mah dimanfaatkan Sama dia tuh Ya kan Masa saya suruh Memberi Hadiah Ya Suruh ngasih Hadiah buat Fulan Ya Atau kita selalu dimanfaatkan Untuk disuruh-suruh Sama orang Harusnya kita bangga dong loh Berarti kita di Punya manfaat Untuk orang lain Biarpun caranya Dengan disuruh-suruh Ataupun yang lainnya Itu mah Tergantung orangnya Sudah Yang penting kita Punya manfaat Untuk orang lain Orang lain senang Bernilai pahala Ya Bahkan diberi Predikat oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dengan sebaik-baik Manusia adalah Dia yang banyak Manfaatnya Untuk orang lain Ya Rafi'un Amarubirraf'i Allah adalah Dadat yang Maha Mengangkat Derajat Hambanya Yang mengangkat Derajat hambanya Amarubirraf'i Dan memerintahkan agar Hambanya juga Apa Mengangkat Derajat Sesamanya Artinya Tidak merendahkan Tidak meremehkan Al-Muslim Aku al-Muslim La yudlimuhu Wala Yahduluhu Wala yahtakiruh Sebenarnya orang Muslim itu Dengan Dengan Muslim lainnya adalah Saudara La yudlimuhu Tidak menduliminya Wala yahtuluhu Tidak menghinanya Wala yahtakiruhu Tidak meremehkannya Ya Ini sifat Muslim yang sejati Tidak merendahkan Pandangannya pun Pandangan Memuliakan Bukan pandangan merendahkan Ketika ada Saudaranya yang berbuat salah Ya dia ingat Ketika ada Saudaranya terjurumus Dalam kemaksiatan Dia mendoakan Tapi mata-mata Yang merendahkan Yang tidak ada Sifat ini Dia justru akan Merendahkan Menghina Dan ini timbul dari Kesombongan Kita angkat Orang-orang di sekeliling kita Kita muliakan Bahkan orang yang hatinya bersih pun Apapun yang dilakukan oleh Orang-orang sekelilingnya Dia akan Anggap baik Husnudun Bahkan Mengambil pelajaran Dari sekelilingnya Kemudian Sifat selanjutnya Ghafarun Allah adalah Maha pengampun Ammaru biluqafr Dan Allah pun Memerintahkan Agar hambanya Mengampuni Kesalahan Kesalahan orang lain Yang dilakukan Untuknya Inna Allah Yaqfirulunu Bajami'a Dalam ayat Semuanya Allah itu Mengampuni Dosa-dosa Semuanya Kecuali dosa syirik Allah maha pengampun Bahkan Allah pun Akan mengampuni Dosa yang dilakukan oleh Hambanya Sampai dia itu Mati Atau yugurgir Sampai Ruhnya itu Belum dicabut Alhamdulillah Kalau harusnya Dicabut Sudah Gak ada Tobat lagi Sudah Dalam ayat yang lain Dalam ayat yang lain Orang yang merendam kemarahannya Dan memaafkan Kesalahan orang lain Ini berita memaafkan Sangat banyak sekali Dan bahkan kita Sering di Sering di Nasihat Oleh guru kami Agar kita mendoakan Orang yang mendolimi kita Orang yang berbuat Salah kepada kita Maafkan Memang maaf itu Agak berat Ada orang Menyakiti hati kita Berbuat kesalahan kepada kita Berbuat kesalahan kepada kita Tentu kita akan berat Maafkan Tapi inilah Sifat-sifat Waliyullah Sifat-sifat orang-orang Yang dekat dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Satirun Amarubisatr Allah adalah Zat yang Maha Menutup Aib Amarubisatr Dan Allah Pemerintahkan Agar Hambanya Menutup Aib Berbeda dulu Zaman Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Musa Dan Nabi-Nabi yang lainnya Ketika ada Dari kaum yang berbuat salah Akan ditampakkan Alihallah Misalkan Pagi ini Fulan berzina Tulis depan Rumahnya Fulan berzina Jadi sangat malu sekali Aib terbuka Tapi Kekhususan untuk Nabi Muhammad Hambanya Yang berbuat dosa Tidak ditampakkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini ada Hikmahnya Ada hikmahnya Allah adalah Menutup Aib Dan Allah pun akan Allah pun Menganjurkan Memerintahkan Agar Hambanya Menutup Aib Coba bayangin Kalau seandainya Allah buka Aib-aib kita Luar biasa Betapa malunya Manusia itu Allah tutup itu Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. pun Beliau Berikan nasihat Pada umatnya Agar menutup Aib Saudaranya Men-satar Musliman Satar Allahu Fid-dunya Wal-akhir Barang siapa yang Menutup Aib Seorang Muslim Saudaranya Akan Allah tutup Aibnya Nanti Di dunia Dan di akhirat Jebar Allah adalah Maha Kuasa Amarabil Jabra Allah juga Memerintahkan Agar hambanya Juga berkuasa Maksudnya berkuasa Di sini adalah Seorang manusia itu Adalah Khalifah Ini Jailun fil ardi Khalifah Kata Allah dalam ayat Sebenarnya Aku jadikan manusia itu Sebagai pemimpin Berkuasa Bahkan kita ketika Berhadapan dengan Orang-orang kafir Kita harus Menjadi orang yang Berkuasa Media-media Harus kita kuasai Perekonomian juga Harus kita kuasai Allah juga Maha perkasa Amarabil Maha penyantun Dan memerintahkan Agar hambanya Lemah lembut Santun Kepada Kepada Sesamanya Alimun Amarabil Allah Maha 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 Allah juga Memerintahkan Agar hambanya Belajar Agar tahu Syariat Islam Agar tidak Bodoh Agar tahu Ursan dunia Biar tidak Dibodoh Bodohkan Hakimun Amarabil Hikmah Maha Bijaksana Dan Allah Memerintahkan Habanya Agar Bijaksana Ini termasuk Sifat Kewalian Adalah Bijaksana Bijaksana Ketika Memutuskan Suatu Masalah Pun Dengan Bijaksana Melihat Maslah Hatan Untuk Orang Lain Rahimun Amarabil Rahmah Maha Pengasih Dan Allah Pemerintahkan Agar Hambanya Berkasih Sayang Dengan Sesamanya Sobur Amarabil Sobri Allah Maha Sabar Dan Memerintahkan Hambanya Agar Bersabar Syakurun Aham Mensyukuri Dan Memerintahkan Hambanya Agar Bersyukur Udusun Maha Suci Suci artinya Suci disini Adalah Tauhiraan Kuli Mayu Adi Ila Nuksan Yaitu Suci dari Suatu yang Akan Mengurangi Derajatnya Amarabil Qudzi Allah Memerintahkan Hambanya Agar Selalu Sucikan dirinya Dari hal-hal Yang menghinakannya Merendahkannya Salamun Amar Bissalam Dan Maha Damai Dan Memerintahkan Hambanya Agar Berbuat Berbuat Damai Barang siapa Yang berakhlak Sifat-sifat Dhatnya Kata beliau Barulah Pantas Untuk Mendapatkan Kualian Dan Mendapatkan Keridoan Allah Subhanahu 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 Wata'ala Nanti Akan Disebutkan Oleh Syekh Al-Imam A'jid Bina Abdissalam Setiap Sifat-sifatnya Ini kita Hanya Menjelaskan Secara Global Secara Keumuman Sifat-sifatnya Dan Contoh Dalilnya Nanti Akan Lebih Dispesifikan Lagi Oleh Al-Imam Beliau Akan Sebutkan Dalilnya Kemudian Buah Manfaat Dari kita Berakhlak Dengan Sifat-sifat Tersebut Dan Berakhlak Dengan Sifat-sifat Tersebut Mudah-mudahan Kita Diberikan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang berakhlak Mulia Berakhlak Seperti Akhlak Al-Quran Berakhlak Dengan Sifat-sifat Ar-Rahman Mudah-mudahan Kita Diberikan Keistiqomahan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Agar Senantiasa Berbuat Baik Diberikan Keikhlasan Diberikan Keistiqomahan Mudah-mudahan Kita Menjadi Hamba-hambanya Yang Dicintai Diridui Dan Akan Diberikan Syafaat Al-Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Terima kasih Untuk Sahabat Kutas Kebersamanya Insya Allah Kita akan Bersua Kembali Sahabat Kehdiahan Depan Dalam Program Sambut Mentari Kami mohon maaf Atau segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Kita kiri kebersamaan kita Dengan doa Kefirullahaladzim Subhanahu Allahumma Wabiham Tika Asyadu Allah Ida Ila Anta Astagfirullah Wa Tugulik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh